Pembatalan calon gubernur pada Pilkada Serentak 2024, satu-satunya yang dibatalkan ada di Pilgub Papua Barat Daya. Sengketa saat ini bergulir di Mahkamah Agung, Abdul Faris Umlati mengajukan kasasi karena tidak terima KPU Papua Barat Daya membatalkannya sebagai Cagup Papua Barat Daya. Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum KPU Papua Barat Daya, Peter L, dan juga kuasa hukum Cagup Afu Benediktus Jombang. Selamat sore, Bang Peter, Bang Benediktus. Oke, Bang Peter, saya belum bisa mendengarkan suara Bang Peter? Masih di mute seperti Bang? Baik. Bang Peter, selamat sore. Sudah bisa mendengar suara saya ya? Oke, Bang, jadi sekuat apa rekomendasi atau bukti yang didapatkan dari Bawaslu, sehingga mengeluarkan, sehingga rekomendasi dari Bawaslu ini bisa langsung diberlakukan, ada surat keputusan seperti kemarin gitu, Bang? Ya, jadi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya itu, itu ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Alasan yang dikeluarkan adalah sehingga komendasi dan Bawaslu itu wajib kukumnya. Sekali lagi, itu wajib kukumnya untuk ditindaklanjuti oleh KPU. Hal ini adalah perintah Undang-Undang sesuai dengan Pasal 139, Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Dan Pasal 4, Saturan Fungsi Bawaslu Provinsi Indonesia, nomor 15 tahun 2024. Jadi rekomendasi itu adalah wajib kukumnya. Oke. Baik, Bang Peter, apa tidak dilakukan semacam dialog dulu dengan yang terlapor misalnya atau yang dilaporkan oleh Bawaslu gitu untuk diajak bicara ada apa, klanifikasi gitu sehingga nggak tiba-tiba langsung keluar surat begitu lho, Bang? Ya, betul. Jadi ini bukan tiba waktu, tiba akal. Tetapi mekanisme itu kita telah melakukan. Misalnya, kita melakukan dengan pendapat atau klarifikasi dengan Bawaslu. Jadi ketika surat itu datang atau tiba di KPU, kemudian langsung dilakukan klarifikasi atau dengan pendapat dengan Bawaslu. Kita mau tahu ini, apa itu daripada Bawaslu seperti apa. Kemudian kita juga KPU dalam hal ini juga melakukan koordinasi dan klarifikasi serta dengar pendapat juga dengan Gakumdu. Kemudian kami juga mengundang Pak Al-Faris Umlati untuk didengar keterangannya, klarifikasinya seperti apa gitu. Jadi proses itu telah kita lakukan, telah hukumnya telah kita lakukan, baru diproses. Kemudian kita juga menerah secara aturan. Jadi semua tahapan itu telah dilewati oleh Komisi Pemilihan Umum Papua-Parataya. Seperti itu. Baik, pihak Paslon ini mengatakan bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai juga dengan prosedur pemerintahan pada saat itu. KPU memandangnya seperti apa, Bang? Ya, jadi KPU ini ini hanya eksekutur dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Kalau rekomendasi itu kita tidak tindak lambungi, maka itu kita bisa kenakan sanksi. Baik pidana, ancaman pidana, ancaman etik maupun sanksi sosial lainnya. Karena tidak ada satu pasal itu di dalam peraturan KPU maupun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk menolak rekomendasi. Itu tidak ada. Yang ada adalah wajib. Rekomendasi wajib ditindaklanjuti. Tidak bisa tidak dilaksanakan. Itu dasarnya ya pasal 39 tadi dan pasal 4 PKPU 2016-2024. Jadi itu perintahnya. Itu bukan kemauan KPU, tetapi itu adalah kemauan hukum yang mengerintakan KPU untuk melaksanakan rekomendasi setelah melalui kelaan hukum. yaitu melakukan kajian dengan pendapat, dengan gak kumpul Bawasi bahkan terlapor, kita klasifikasi. Tapi yang jadi soal adalah setelah Bawasi mengeluarkan rekomendasi itu, kita juga dalam posisi yang terancang ketika tidak melaksanakan rekomendasi terancang dalam hal pangsi pidana, saksi etik maupun saksi sosial. Baik, baik. Bang Peter ditahan dulu dan pemerintah kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak kuasa hukum dari Paslon, namun ini belum ada tanggapan. Baik, kami lanjutkan. Bang Peter, jadi menurut Bang Peter pun KPU itu tetap harus mengeluarkan keputusan itu karena sudah ada rekomendasi ya yang harus dilaksanakan begitu ya Bang ya. Nah, jadi pada saat dengar pendapat itu, itu berarti tidak ada berpengaruh sama sekali dong Bang dengan keputusan atau tidak ada gunanya dengan hasil keputusan dong? Kalau misalnya memang harus tetap dilaksanakan rekomendasinya? Ya, jadi dengan pendapat itu kan itu kan perintah dari PKPU 15 tentang tata cara pelanggaran administrasi. Itu di PKPU 15 itu memberikan keunan kepada KPU untuk sebelum membuat sebuah keputusan itu kan harus ditelah dulu secara hukum. Begitu ya, ada telan hukum gitu. Nah, setelah kita melakukan telan hukum, kita mengecek kembali ke Bawaslu. Apakah benar? Ini rekomendasi yang dikeluarkan. Oh iya, kata Bawaslu benar. Apakah yang bersangkutan pernah diperiksa oleh Gakumdu? Ya, Gakumdu mengatakan bahwa iya, betul, sudah pernah diperiksa. Apakah pernah diperiksa oleh Bawaslu? Seperti begitu. Jadi kita tidak masuk kepada materi, substansinya, karena itu adalah kebanyakan Bawaslu, tetapi kita masuk kepada hanya mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas. Misalnya, yang kita dengan pendapat dengan Bawaslu itu, misalnya, dalam dokumen, rekomendasi itu kan ada lampiran-lampirannya. Nah, dalam lampiran misalnya, bahwa keterangan terlapor itu tidak dilampirkan di dalam rekomendasi. Makanya KPU melakukan koordinasi dengan pendapat dengan Bawaslu. Oke. Ada apa? Karena keterangan, lapor ini tidak ada di dalam bekas. Nah, itu yang kita cek kembali. Seperti itu. Bang Peter. Apa namanya? Administrasi. Baik, administrasi ya. Bang Peter, ini surat keputusannya dikeluarkan ketika masa atau pemilu ini sedang berjalan, begitu ya Bang ya. Jadi kan menimbulkan banyak pertanyaan juga. Tanggapan KPU Bang? Atau juga ini tidak tidak mengganggu proses yang sedang berjalan, Bang? Ya. Jadi sekali lagi, kepada masyarakat Papua Barat dimanapun, Papua Barat daya dimanapun berada, terutama mendukung pasangan calon nomor 21, KPU kami tegaskan bahwa KPU tidak bermaksud atau ini bukan keinginan KPU mengeluarkan putusan itu. Tetapi, ini adalah perintah undang-undang dalam hal kewajiban memberikan apa, mendindak langsung rekomendasi KPU. akan tetapi negara memberikan ruang hukum kepada pasangan calon yang merasa dirutikan untuk menempuh proses hukum di tingkat Mahkamah Agung. Selamat-lamatnya tiga hari setelah obyek sengketa atau keputusan KPU itu dikeluarkan. Jadi ini belum kiamat. Masih ada ruang hukum yang akan dipakai untuk mencari keadilan di sana. kali lagi KPU hanya sebagai eksekutur. Kalau nggak ada rekomendasi, nggak mungkin lagi keluar keputusan itu. Kira-kira begitu. Jadi, masih ada ruang hukum yang diberikan kepada pasangan calon untuk memperjuangkan keadilan di Mahkamah Agung. Seperti itu. Oke, jadi nanti kalau pihak Paslon kemudian mengajukan kasasi atau ke MA balik, ini berarti KPU juga siap ya Bang ya? Ya, tapi sudah menerima kasih ketahuan dari Mahkamah Agung bahwa pasangan calon ini sudah mengajukan bubakan. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa kalau memberikan apresiati kepada calon gubernur dan gubernur nomor 21. Ini sesuatu pendidikan politik dan hukum yang luar biasa di Tanda Papua khususnya karena persoalan politik ini dibawa masuk ke ranah hukum. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini adalah hukum yang akan menunjukkan. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu itu benar secara hukum atau tidak? Biarlah hakim di tingkat Mahkamah Agung yang akan memutuskan itu. Baik. Bang Peter, terima kasih atas penjelasannya di sore hari ini, Bang. Salam sehat. Dan, Pemirsa, berita Pilkada akan kembali usaha jidah. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.